Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kajian di Tandarofa dan mudah-mudahan kita bisa segera masuk ke Tandarofa. Nasob. Baik, satu-satat yang dirahmati Allah sebagai resum bawasannya Tandarofa. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan Ibu. Baik. Sebagai resum dari kajian kita. Bahasanya Tandarofa itu ada empat. Yang pertama adalah yang asli atau yang pokok yaitu Dommah. Kemudian yang ketiga berikutnya itu adalah alamat cabang yaitu Al-Waw, Al-Alif, dan An-Nun. Kemudian kita juga sudah bahas bahwasannya Tandar Dommah itu terdapat di beberapa jenis kata. Yang pertama adalah isim mufrat atau kata tunggal. Kemudian jama' taksir atau kalimat plural jama' yang tak beraturan. Kemudian terdapat di jama' mu'annas salim. Kemudian fi'il mubarak yang tidak diakhiri oleh suatu apapun. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Waw. Ya, yaitu Tandarofa berupa Waw. Ini terdapat pada dua tempat yaitu di jama' mu'naskar salim dan di asma'ul khumsah. Dan di tanda asma'ul khumsah. Ada yang mengatakan asma'usitah ya. Asma'usitah yaitu ditambah dengan hanu. Nah, yang terakhir yaitu adalah Al-Alif. Maksudnya pelajaran terakhir kita itu adalah Al-Alif. Yaitu adalah alamat atau Tandarofa bagi isim musanna. Isim musanna. Nah, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah An-Nun. Yaitu Tandar-Nun. Fatakunu alamatan lil-raf'i fil fi'lil mudari'i idat tasala bihi domiru tasniyah Au-Dhamiru jam'in, Au-Dhamiru mu'ah, Au-Dhamiru al-mu'annasa'al, al-mukhatabah. Baik. Ada yang menarik disini, usah-usahada yang dirahmatilah Allah, yaitu kita seolah-olah menyadari adanya kemiripan pada tanda waw dan tanda alif dengan nun. Pada beberapa kata kerja. Di sini perlu kita fahami betul bahwasannya kita harus bisa membedakan apa itu kata kerja dan apa itu kata-kata benda. Karena dari situ kita akan memahami tanda rof'a dan perbedaan dari keduanya. Gampangnya begini. Bahwasannya tanda al-waw, kemudian tanda alif, itu adalah alamat bagi isim atau kata benda. Sedangkan nun, ya, nun itu adalah tanda rof'a bagi fi'il atau kata kerja mudorek. Mengapa? Karena kalau ini bisa difahami dengan baik, ya, maka kita akan bisa tahu mana yang seharusnya bertanda waw, mana yang seharusnya bertanda alif, dan mana yang seharusnya bertanda nun. Baik, kita akan coba ke, baik kita akan coba ke word dulu, ya. Sebentar, Ustadzah. Sudah terlihat, ya. Baik, sebentar, Ustadzah, saya izin sebentar. Sudah terlihat, ya. Word-nya kalau bisa belum, Ustadzah. Word-nya belum. Word-nya belum, ya. Nah, sudah terlihat? Belum? Belum, Ustadz. Ada, sudah terlihat, tuh. Sudah, sudah, sudah. Sudah, sudah, sudah. Oh, sudah tidak ada, ya. Yang Bapak Risa, alamak Rikrof, kan, word-nya? Iya, iya, betul. Iya, ada, sudah. Sudah. Ada. Ada, ya. Baik. Kenapa dikanya tidak ada, ya? Jelas, jelas, jelas. Di Ustadzahan nggak ada? Nggak ada. Bapak Rikrof, alamak Rikrof. Ustadz, Ustadz, matiin, matiin, ini kali, HP. Hah? Oh, dimatiin dulu? Dimatikan dulu HP-nya? Coba keluar masuk lagi. Oke, oke. Baik, Ustadz-Ustadzah yang dirahmatilah Allah. Ini titik iskal, atau bisa jadi titik, titik, titik konflik, ya. Bahwasannya, di dalam... Baik, disini ada titik iskal. Ya, bahwasannya kita mengenal ada dua jenis kata yang itu mirip dengan beberapa kata kerja. Baik. Saya akan kasih beberapa contoh. Ya. Yang pertama adalah kita mengenal... Kita mengenal isimu sana. Kemudian ada alisa menjama, gitu ya. Yang ini mirip dengan fi'il mudore. Yang mirip dengan fi'il mudore. Baik. Contoh misalnya muslimani. Ya. Kemudian ada muslimun. Baik. Yang ini mirip dengan tanda dalam fi'il mudore. Yang ini mirip dengan fi'il mudore. Contoh ya. Misalnya. Menyerahkan. Ya. Yuslimani. Kemudian ada Yuslimuna. Baik. Ini yang pertama adalah dua orang muslim. Kemudian ada muslimun. Artinya kaum muslimin. Nah. Kemudian yang ini. Yuslimani. dan Yuslimuna. Ya. Baik. dan Yuslimuna. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ini Usatu Sada. Ini adalah isi musana. Musliman ini adalah isi musana yang artinya adalah dua orang muslim. Kemudian muslimun, artinya adalah tiga orang muslim. Atau lebih ya. Nah, di sini di bawah saya ini ada kata kerja. Nah, yang ini Yuslimani ini adalah dua orang tersebut sedang menyerahkan. Baik. Yang ini, whom atau mereka. Mereka sedang menyerahkan. Nah, satu-satunya yang dirahmatkan Allah. Ini adalah dua konteks kemiripan. Ya, di akhir suku kata, ya pada kata benda dan kata kerja tertentu. Nah, pada kata kerja isi musana, itu mirip dengan fi'il mudareh untuk dua orang. Ya kan? Muslimani dengan yuslimani. Kemudian, begitu juga jama'. Jama' pada kata benda, muslimun, ya misalnya, itu mirip banget dengan fi'il mudareh dari whom. Mereka. Ya, fi'il mudareh. Nah, satu-satunya yang dirahmatkan Allah, memang ini berasal dari isim yang sama. Atau mushtaqnya sama. Ya, istiqognya sama. Nah, yang menarik adalah, tanda rofaknya itu berbeda. Tanda rofaknya adalah berbeda. Berbedanya gimana? Coba ya. Kalau ini, muslimani ini, ya. Tanda rofaknya itu adalah alif. Kalau ini adalah waw. Nah, sedangkan ini, ya. Atau yuslimani ini, Tanda rofaknya itu bukan alif. Tapi apa? Nun. Gitu. Atau Tetap Adanya Nun. Gitu. Begitu juga yuslimun. Ya, yuslimun. Ini tanda rofaknya itu adalah Nun. Atau tetap Adanya Nun. Nah, ya. Jadi, Ustadz-Ustadz yang harus difahami pertama kali adalah Ustadz-Ustadz harus mampu membedakan mana isim dan mana fiil. Sehingga apa? Sehingga dari situlah Ustadz-Ustadz tahu ini tanda rofaknya apa. Tanda rofaknya apa. Gitu. Contoh gini ya. Tak bahasa rapin ya. Kita akan buat contoh ya. Kita akan buat contoh Europe. Al-Muslimu, Al-Muslimani Vil Masjid. Maka Al-Muslimani ini, satu-satu sadar, itu posisinya adalah Mup Mup Muptadaun Marfu'un Bil Alif. Oke ya. Begitu juga ini. Misalnya, Al-Muslimun Fil Masjid. Ini Al-Muslimun Ya, Iropnya Itu adalah Mup 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 Bil Wow. Ya, Marfu'un Bil Bil Wow. Jelas ya? Nah, yang menarik ini sekarang, yang menarik adalah ini. Yuslimani misalnya, Huma Yuslimani Ya. Huma Yuslimani menyerahkan ya. Huma Yuslimani Mereka sedang menyerahkan. Maka Yuslimani ini Iropnya adalah Fi'lun Mudari'un Marfu'un Ya, Bi Nah, Bisubutin Nuni Ya, Bisubutin Dicebutin Nun. Kemudian, yang Huma Yuslimana juga begitu. Huma Yuslimana Maka Yuslimun Ya. Ya. Iropnya ini adalah Fi'lun Fi'lun Mudari'un Marfu'un Bi Subutin Nuni. Nah, gini satu-satu. Jadi, alamat yang Iropnya itu adalah Subutin Nun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Kenapa kau berbeda? Padahal akhirnya itu adalah sama. Padahal prinsipnya itu sama. Kenapa kau berbeda? Kita akan jelaskan posisinya itu akan berubah ya, nanti di tanda Fathanya. Sekarang kita kita apa namanya kita anggap pelajaran ini selesai. Kita anggap pelajaran ini selesai. Kita akan masuk di tanda Fathah. Ya. Kita akan masuk di tanda Fathah. Nah, ini satu-satah. Walinnasbi khumsu'alamatin. Ya. Tadi kan tanda Rofa. Sekarang kita masuk ke tanda yang kedua itu tanda Nasob. Atau kapankah kata kerja atau kata benda itu menjadi Mansub. Ya. Dan di sini apa tandanya? Di sini ada ada lima tanda. Ya. Yang pertama adalah Fathah. Ini adalah tanda umum. Ya. Secara umum memang yang namanya Nasob atau Mansub itu adalah Fathah. Dan ini biasa. Kemudian Al-Alif. Kemudian ada Kasroh. Ya. Kemudian ada Ya. Dan kemudian ada Hatfun Nun. Ada Hatfun. Ada Hatfun Nun. Nah, kita tinggalkan yang dua ini dulu ya. Dua ini kita tinggalkan. Kita akan masuk ke sini. Ya. Atau kita masuk ke kita masuk ke dua dulu ini deh. Kita masuk ke dua dulu ini. Ya. Kita kita masuk ke tanda Ya dan Hatfun Nun. Bagaimana mungkin Ya dan Hatfun Nun ini akan menjadi tanda Nasob. Ya. Tanda kapan Fi'il atau Isim itu menjadi Mansub. Menariknya begini Ustaz Tuzada. Yuk kita kembali ke Kita kembali ke sini. Baik. Nah. Contoh Al-Muslimani ya. Kita pakai sekarang pakai Fi'il kita kita jadikan dia Mansub ya. Dengan menjadi membuat dia menjadi Maf'ulbi. Misalnya Ro'a itu ya aku melihat aku melihat dua orang Muslim ya Fi'il Masjid. Ya. Aku melihat dua orang Islam di Masjid. Nah di sini Musliman ini posisinya menjadi objek Ustaz Tuzada. Nah kalau sudah menjadi objek maka cara bacanya tidak lagi menjadi Muslimani tapi Al- Mus- Limaini Al-Muslimaini Bil Masjid. Nah. Maka Arabnya begini Ustaz Tuzada. Arabnya adalah Al-Muslimaini ya. Ini adalah Maf'ulun Bihi Mansubun Bil Ya'i Bil Bil Ya'i Nah ini tadi yang maksud saya bahwasannya ketika dia dinasobkan dia akan beralamat Ya'i gitu. Ya. Alif dengan Ya'i ketika Marfu'ud pakai Alif ketika Mansub pakai Ya'i pun demikian dengan Muslimun. Ya Muslimun kalau Mansub menjadi Muslimin gitu. Jadi gitu. Contoh begini. Nah Ru'aitu Ru'aitu al-Muslimina fil masjid Al-Muslimin Maf'ulun Bihi Mansub Bil Ya'i Mansub Bil Bil Ya'i Oke ya. Nah sekarang kita ke Fi'il mudore tadi. Kita ke Fi'il mudore Nah disini ada dua Fi'il mudore Kita akan jadikan dia Mansub. Nah salah satu cara menjadikan Mansub itu adalah dimasukin dimasukin kata tidak ya yaitu Lan. Lan artinya tidak sama sekali. Misalnya dua orang itu tidak akan pernah menyerahkan. Lan Yus Lima Harusnya kan Lan Yus Lima Harusnya itu kan Lan Yus Lima Ni gitu ya. Tapi karena dia ada Lan maka Nunnya ini dihapus. Nah maka Yus Lima ini satu sada yang dirahmati Allah Tanda ini adalah Fi'ilun Ya Mudari'un Man Subun Ya Bi apa? Bi'hadfi Bi'hadfin Nuni Nah Jadi alamatnya berbeda gitu. Baik ketika di Rofa atau ketika di Nasop itu beda. Kalau dia itu Isim Musana atau Isim Jama' ya maka tanda Rofa'nya itu adalah Alif dan Waw. Ada pun ketika dia Fi'il Mudare' Fi'il Mudare' kata kerja Musana dan kata kerja Jama' gitu ya itu tanda Rofa'nya dan tanda Nasop'nya berbeda. Kalau dia Fi'il Mudare' Musana ya ataupun Jama' dia adalah Subutun Nun artinya tetap adanya adanya Nun gitu. Jadi ketika Nunnya itu masih ada. Kenapa? Mudah karena ketika nanti dia menjadi Mansup ya perlakuannya itu berbeda. Perlakuannya apa? Kalau tadi di Isim dia berubah menjadi Ya tapi kalau di Fi'il Mudare' dia justru hilang Nunnya itu Hi hilang gitu. Jadi cara mengenalnya itu adalah di situ gitu. Kalau pada Fi'il Mudare' itu justru Nunnya di Hi dihilangkan. Lan Yuslimah gitu. Nah begitu juga misalnya ini Hum Yuslimuna gitu ya. Hum Nah kalau dikasih tanda Lan Lan Yuslimu Lan Yuslimu Maka ini adalah Fi'ilun Mudare'un Man Subun Pi Hadfin Nun Nah disini harus ada harus ada keterangan supaya saya faham ya biasanya kalau dalam Yorop itu dijelaskan. Contoh tadi ya Al-Muslimani fil masjid Muptada'un Marfu'un Bil'alif li'annahu li'annahu musanna gitu. li'annahu ismun musanna ini penting isim musanna gitu. Kalau ini Ra'itul Muslim ini juga sama ini juga li'annahu ismun musanna Muslimun ya li'annahu ya dia muslimun muptada'un marfu'un bil'waw ya bil'wawi li'annahu jam'ul muzakar as-sa as-salim gitu begitu juga ini yang bawahnya Ra'itul muslimina fil masjid al-muslimin mak'ulun bi'him mansub bil'ya li'annahu jam'ul mudhakaris salim nah kalau disini alasannya berbeda gitu ya al-fi'lun al-fi'lun mudari yuslimani huma yuslimani yuslimani fi'lun mudari'un marfu'un bisubuti nun ya li'annahu ya ini penting li'annahu fi'lun mudari'un ya bi domir tas tasniah ya bi domir maksudnya apa domirnya itu memang musanna gitu jadi alasannya adalah fi'lun mudari'un marfu' dia adalah fi'l mudari'un marfu' marfu'nya itu dengan apa subutun dengan keberadaan nun alasannya bukan karena dia isi musanna karena dia adalah fi'lun mudari'un bidomir tasniah karena dia adalah fi'l mudari'un yang memiliki domir musanna gitu bawahnya juga demikian fi'lun mudari'un mansubun bi'hadfin nun kenapa karena dia adalah fi'l mudari'un dengan apa domir musanna gitu pun demikian yang yang jama' ini gitu fi'lun mudari'un marfu' dia adalah yuslimun dia fi'lun mudari'un dengan domir hum ya fi'lun mudari'un marfu'un bisubutin mun ya alasannya adalah li'annahu fi'lun mudari'un bi' domir ya jam'in lil va'ib ya gitu karena dia menggunakan domir jama' gitu domir jama' ya gak usah pakai va'ib ya bidomir jama' pun demikian bawahnya gitu ya ini adalah fi'lun mudari'un mansub bi'hadfin nun dengan cara menghapus nunnya nah karena apa? karena dia adalah fi'l mudari'un bidomir jama' jadi begitu satu-satah yang dirahmatilah Allah nah kita nah sampai disini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu ya tapi insyaallah nanti di apa namanya di sesi yang kedua kita akan coba kita akan coba buatkan bagan gitu ya singkatnya itu gimana gitu enaknya itu gimana baik sampai disini ada yang ada yang ditanyakan dari satu-satah atau jelas jelas ya berarti kenapa? karena ini penting jadi saya sering menemukan saya sering menemukan kawan-kawan yang mereka itu menyampur ya mencampurkan isim dengan fi'l gitu jadi misalnya ketemu fi'l mudare' gitu ya huma yuslimani atau huma yadhabani ilal masjid gitu huma yadhabani ilal masjid gitu kemudian ketika mengirob yadhabani yadhabani adalah fi'l mudare' kan yadhabani dua orang itu sedang pergi ketika ditanya dia apa marfok marfoknya dengan apa alif ya saya bilang keliru gitu meskipun dia itu mirip yadhabani itu kan mirip banget dengan dengan isim mudana tapi posisinya dia itu adalah fi'lna gitu ya posisinya adalah fi'l sehingga alamat irohnya itu bukan alif tapi subutun nun ya ada tetap adanya nun itulah yang menjadikan dia tanda marfok gitu jadi seolah-olah gampang hanya begini bu kalau rofa itu domah ya kan mansubnya fathah kan begitu kan pembahasannya begitu gitu kemudian kalau al-waw ya ini waw kalau waw itu rofaknya maka kalau nasob dia fathah bukan fathah dia adalah alif gitu ya ini berarti kayak apa namanya tadodud tadodud itu lawannya gitu nah tanda alif ya itu adalah lawan katanya nanti itu ya ya tanda alif itu lawan katanya adalah ya gitu nah yang nun itu lawannya adalah hadfun nun gitu tadi lawannya adalah nun kalau rofa kalau marfuk pakai domah mansubnya pakai fathah kalau marfuknya pakai waw mansubnya pakai alif kalau marfuknya pakai alif nanti mansubnya pakai ya gitu kalau marfuknya pakai nun ya subutun nun nanti mansubnya hadfun nun nunnya dihapus gitu nah baik saya kira itu nah setelah ini kita akan masuk ke sesi yang kedua jadi silahkan setelah left dulu kemudian kita akan masuk masuk lagi baik baik syukran lakum kita tutup ya kemudian kita masuk lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati